Pemisah kisah inspiratif datang dari seorang nenek berusia 82 tahun di Kabupaten Cianjur yang sukses mengembangkan usaha cemilan tradisional di tengah pandemi. Uniknya lagi ya hanya memperkerjakan kaum lansia yang tetap produktif di usia senja. Usianya boleh senja, namun tenaga yang tersisa masih kokoh menopang penghidupannya sehari-hari. Seakan tak maju jadi beban anak dan cucu, Komariah nenek berusia 82 tahun asal desa Cikondang, kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur, sukses merintis usaha cemilan tradisional berbahan dasar singkong. Sudah tidak mudah memang, namun semangatnya tak pernah surut untuk tetap menghasilkan produk unggulan di desanya. Bersama warga lanjut usia lainnya, Komariah terus mengembangkan usaha cemilan yang ia namakan keripik enyek. Selain menjadi mata pencaharian sendiri, usaha tersebut menjadi lapangan pekerjaan khusus bagi para lansia di desanya. Memberikan manfaat dan tetap menjadi pribadi yang produktif di masa tua menjadi tujuannya. Semua rata-rata mereka warga sekitar apa? Warga ini Kampung, Hanjawat. Bu, ini penjualannya kemana aja, Bu? Penjualannya ya ke Bekasi, Jakarta, pesanan-pesanan aja gitu. Berapa ini, Bu? Harga ini, Bu? Jualan? 10 ribu. 10 ribu untuk satu bungkus? Iya. Ini ada berapa varian, Bu? Ada yang apa aja nih? Ada yang pedas apa? Ada yang pedas, ada yang original. Setiap hari terdapat 8 orang lansia yang bekerja di tempat tersebut. Rata-rata mereka berusia 70 sampai 80 tahun. Komariah bercita-cita ingin memperluas usahanya agar semakin banyak para lansia yang bisa produktif. Selain itu, singkong dipilih sebagai bahan baku utama cemilan untuk mengenalkan kembali makanan tradisional kepada kaum muda. Keripik enye merupakan cemilan tradisional berbahan dasar singkong. Dalam pembuatannya, singkong yang sudah dikupas kemudian diparut halus hingga kemudian diberi bumbu. Setelah teraduk, singkong yang sudah halus dibentuk tipis melingkar lalu dikukus selama beberapa menit. Setelah itu, adonan keripik enye kemudian dijemur hingga kering. Dalam sepekan, para lansia tersebut mampu memproduksi sebanyak dua kuintal singkong yang dijadikan keripik enye. Penjualannya sudah merambah ke luar daerah seperti Jakarta, Bekasi, dan sejumlah kota besar lainnya. Untuk satu bungkus keripik enye dijual seharga 10 ribu rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV